Viral pengakuan wanita menjadi korban perdagangan orang di Suriah. Viral video Dede Asia Awing Omo, 37, pekerja migran Indonesia, PMI, berlinang air mata melalui kamera ponselnya. Ia mengaku menjadi korban perdagangan orang ketika hendak bekerja di Istanbul, Turki. Peristiwa bermula saat dirinya menerima tawaran bekerja dari perusahaan penyalur tenaga kerja. Ia ditawari gaji sebesar 600 dolar Amerika Serikat per bulan. Malangnya, ternyata Dede justru dijual sebagai budak seharga 12 ribu dolar Amerika Serikat. Ia diwajibkan mengabdi selama 4 tahun kepada orang yang telah membelinya. Ia ingin pulang dan melapor ke KBRI di Damaskus. Karena tak ada respon, warganet pun meminta pada para menteri untuk dapat membantu memulangkan Dede. Terima kasih telah menonton!